Bismillah. Untuk slide-nya. Sambil menunggu juga yang lain beberapa menit, barangkali ada yang ingin setoran. Kalau tidak salah, kemarin sampai terakhir itu ada sekitar tiga atau empat orang yang menetorkan. Lima orang dengan yang di luar waktu. Kebetulan beliau mengambil jam lelaki untuk setoran Tufatul Atpal. Baik, barangkali ada yang mau setoran? Belum, Ustadz. Belum ada ya? Ya. Bu Nadian atau Bu Murni barangkali? Sebelum ya? Belum, Ustadz. Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan ya. Terakhir kemarin kita sudah selesai Ahkamununis Hakina Otan Win. Ya. Sekarang kita masuk ke Ahkamununi Walmim Al-Mushaddadatain. Ya. Insya Allah kita masuk kebab yang baru. Berkaitan dengan Hukum Nun dan Mim yang bertasdid. Ya. Silahkan Bu ditampilkan. Ya. Ahkamununi Walmim Al-Mushaddadatain. Ya. Hukum-hukum huruf Nun dan huruf Mim yang keduanya adalah bertasdid. Baik. Pembahasan ini ya, tentang Nun dan juga Mim yang bertasdid ini tidak akan lepas dari pembahasan tentang guna. Kemarin kita sudah singgung terkait dengan guna sebetulnya. Karena ada yang bertanya waktu itu ya, tentang durasi guna sehingga kita singgung sedikit kemarin. Nah, insya Allah kita akan bahas di sini terkait dengan guna. Pertama, dari definisi guna itu sendiri. Definisi guna ini disebutkan definisinya diantaranya bisa kita ambil dari Mojam atau Kamus berkaitan dengan istilah guna. Baik. Kita ambil diantaranya dari Mojam Al-Wasid. Mojam Al-Wasid karya Al-Mukhtar. Belum menyebutkan guna adalah Suara yang keluar dari membran hidung. Ujung membran hidung. Al-Khaisum biasa Anda terjemahkan dengan membran. Ada yang mengistirahkan dengan jendur hidung. Itu pun boleh. Tidak masalah. Tapi kalau rongga hidung mungkin agak kurang pas dikit. Kalau di rongga hidung berarti sama seperti rongga mulut rongga tenggorokan. Artinya apa? Tidak ada yang dibenturkan di situ. Sementara kalau ini ada komponennya berbeda dengan Al-Jauh. Kalau Al-Jauh memang lepas. Korfumad Dilhawa Itantahi. Jadi lepas. Sementara kalau ini enggak. ini tetap ada benturan. Sehingga bisa kita katakan di sini untuk guna itu memang bisa dibunyikan. Dibunyi. Berbeda dengan Alif Madiyah Waumadiyah dan juga Madiyah. Itu kalau kita diminta untuk membunyikannya susah. Tapi kalau untuk guna masih bisa. Kalau untuk guna masih bisa. Jadi ada komponennya. ada komponennya. Maka kita katakan di sini adalah membran. Atau janur hidung. Baik. Jadi kita katakan kalau guna adalah suara yang keluar dari ujung membran hidung. Membran hidung. Baik. Kalau yang kemudian secara istilah. Ini beragam penyebutan terkait dengan ini. Salah satunya bisa kita ambil berkaitan dengan definisi secara istilah. Karena tidak akan jauh berbeda dari definisi secara bahasa sebetulnya untuk guna. berkaitan dengan guna di sini. Di antaranya ada yang mendefinisikan saya Ali Abouba. di antaranya beliau sebutkan definisi tentang guna. Definisi tentang guna. Sautun ladhidun. Suara yang indah. Sautun ladhidun. Sautun ladhidun. Murokkabun. Fijismin nuni. Walau tanwinan. Walmim. Fijami ahwalihimah. Jadi kalau kata beliau suara yang indah dan teratur. Sautun ladhidun. Murokkabun. Fijismin nuni. Walau tanwinan. Walmim. Termasuk pada huruf nun dan juga tanwin di situ. Fijami ahwalihimah. Pada setiap kondisinya. Dalam segala macam kondisinya. makanya kita kenal. Makanya kita kenal biar suaranya indah pasti agak masuk ke hidung. Agak ngirung. Biasanya kalau bagian kori ketika membaca itu supaya indah suaranya ketika melantunkan bacaan Al-Quran makanya kebanyakan masuk ke hidung. Karena memang kalau suara masuk ke hidung itu sholah seperti indah. Jadi sholah bagus. Tapi tentu juga ada ketentuannya. Tidak asal masuk ke hidung kemudian jadi indah. Apapak pada asalnya memang bagus. Untuk suara gunnah itu bagus. so'tun lazidun murakabun fijismin nun. Jadi walau tanwinan wal mim fijami ahwalihim. Jadi pada nun dan juga mim. Kemudian juga perkataan beliau wayaktasubinuni wal mim. Dan dikhususkan pada nun dan mim. Ini kurang lebih diantara definisi terkait dengan gunnah. Jadi intinya bahwa gunnah itu adalah suara yang keluar dari membran hidung. Dan suara tersebut terdengar indah dan teratur. Terdapat pada huruf nun dan juga mim. Inilah pembahasan yang sekarang kita masuk pada babnya yaitu nun dan mim yang bertasdid. Karena tidak akan lepas dari gunnah. Maka ketika di sebagian kita menyebutkan dengan istilah gunnah itu tertuju pada nun dan mim yang bertasdid. nun dan mim yang bertasdid. Di antaranya di kitab Buatul Murid Filmit Tejwid menyebutkan tentang gunnah. Gunnah di situ maksudnya adalah nun dan mim yang bertasdid. Dan asal gunnah adalah pada nun dan mim yang bertasdid. Seperti itu. Baik. kita masuk ke baiknya. Silahkan diatur lagi. Ya. dan gunnah miman tumman nunan syuddida dan gunnahkanlah mim dan nun gunnahkanlah mim dan nun syuddida yang bertasdid. Dan namakanlah keduanya secara jelas dengan nama huruf gunnah. Jadi Alimah Maljam Zuri pun menyebut di sini mim dan nun yang bertasdid adalah dengan huruf gunnah. Huruf gunnah. Baik. Dan gunnah akan terlihat jelas dalam kondisi tasdid. Ya. Dalam kondisi tasdid. Baik. kemudian kita akan singgung sedikit berkaitan dengan morotib gunnah. Tingkatan-tingkatan dari gunnah. Jadi ternyata gunnah itu tingkatannya sangat banyak. Maksudnya banyak versi yang menyebutkan. Kurang lebih akan kita singgung tiga versi dari maulatib gunnah. Versi dari maulatib gunnah yang disebutkan oleh para ulama. Kita akan singgung yang pertama. Dan ini yang biasa banyak dipakai. secara prakteknya. Cuman kalau istilahnya memang tidak ada. Tapi tingkatan gunnahnya di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad Ma'abad dalam kitab beliau al-mulah khas al-mufid ma'ilmi tajwid. Beliau membagi tingkatan atau bobot gunnah itu menjadi lima. Jadi tingkatannya yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad Ma'abad menjadi lima tingkatan. Jadi bobotnya yang tertinggi yang pertama itu adalah Nun atau Mim yang bertasjid. Nun dan juga Mim yang bertasjid. Maka ini levelnya adalah level tertinggi. Bobotnya paling tinggi. Baik. Kemudian yang semisal dengan Nun dan Mim yang bertasjid dan ini masuk yang kita bahas di Tufatul Atfal ini adalah Idgom Kamil Begunna. Baik, Idgom Kamil Begunna. Itu semisal dengan Nun dan Mim yang bertasjid. Kenapa? Karena Idgom Kamil Begunna sebagaimana yang sudah kita pernah bahas itu adalah mengidgomkan huruf Nun ke dalam Nun kemudian Nun ke dalam Mim secara sempurna. Dan keduanya memiliki sifat gunna dan juga keluarnya dari Al-Khaisyuh. Sehingga hakikatnya ketika kita mengucapkan Idgom Begunna itu sama saja seperti kita mengucapkan huruf kedua yang bertasjid. Definisi Idgom kan kemarin sudah kita bahas An-Nudhu Bi-Harfaini Harfan Kasani Musyadzada seperti huruf kedua yang bertasjid. Sehingga di sini kalau Nun ketemu Nun maka Nunnya bertasjid. Nunnya bertasjid. Sama saja berarti hakikatnya seperti kita membaca Nun yang bertasjid. Kita membaca Inna dengan Min Nihna sama. Jadi bunyinya sama. Maka tingkatannya pun sama. Kemudian ketika kita mengucapkan Mim Tasjid Tum dengan kita mengucapkan Mim Ma Min Ma kemudian karena kita Idgom kan Biguna sehingga kita ucapkan seperti Mim yang bertasjid juga Mim Ma jadi hakikatnya sama. Maka kita katakan Idgom Biguna yang Kamil itu sama persis pengucapannya seperti Nun dan juga Mim yang bertasjid. Sehingga levelnya sama. Itu level yang tertinggi. Kemudian juga ada yang setingkat juga dengan ini. Level yang pertama ini persis Muhammad Ahmad Ma'bad yaitu Idgom Mimi. Mim Sukun bertemu dengan Mim. Tapi nanti kalau masalah Idgom Mimi banyak namanya. Ada yang mengatakan Idgom Mimi. Ada yang mengatakan Idgom Midline. Mim ketemu Mim. Nanti ada pembahasannya Idgom Mata Mati lain juga. Kemudian ada yang mengatakan Idgom Syafawi. Gak apa-apa ini kita singgung dikit. Terkait dengan namanya. Jadi namanya macam-macam. Dan semuanya ada disebutkan dalam beberapa kitab. Cuman yang di Indonesia biasanya yang populer adalah Idgom Mimi. Sebenarnya kalau pengen imbang nanti kita akan bahas di Mim Syakinah. kalau ada Ikhva Syafawi. Kemudian juga ada Idhar Syafawi. Biar serasi sebetulnya kita sebut juga Idgom Syafawi sebetulnya. Tapi memang gak masalah mau istilah apapun bagaimana kita pernah singgung. Istilah apapun boleh. Yang jelas itu memang spesifik artinya pembahasannya tentang itu. Menggunakan istilah-istilah apa yang pernah kita singgung dengan tawalut. Istilah garib. Walaupun tidak ada di kitab misalkan yang ditulis salah para ulama. Tapi karena pembahasannya tentang itu dan masih relevan istilahnya maka bisa kita pakai. Jadi tidak masalah. Baik itu tingkatan yang pertama atau level yang tertinggi atau guna yang memiliki level yang cukup tinggi. Dan itu memang asal guna. Asli dari guna. Kemudian yang berikutnya level yang kedua yaitu Nun dan Mim yang punya hukum Idgom Bigunah Nakhis. Idgom Bigunah Nakhis atau Nakhis Bigunah itu derajatnya turun. Satu level yaitu di level kedua dibandingkan dengan yang Idgom Kamil Bigunah Nun dan Mim Tasdid kemudian juga Idgom Mimi. Tadi mungkin agak kelewat sedikit Idgom Mimi juga hakikatnya sama dengan Mim Bertasdid ketika kita mengucapkan Tumma dengan Lahum Mayasya Lahum Mayasya itu sama itu masih satu level sementara kalau yang ini Idgom Nakhis Bigunah itu sudah turun sudah turun levelnya dibandingkan yang pertama tadi namanya juga Nakhis sehingga Gunahnya sudah turun sehingga kita ketika kita mengucapkan Maka tidak perlu kita maksimalkan bobotnya jadi maksud kita membahas ini level guna ini supaya kita bisa memperkirakan bahwa ini yang level pertama itu yang gunanya maksimal sementara kalau level berikutnya dia sudah mulai agak berkurang jadi beda antara kita mengucapkan Tumma Inna dan yang level tadi dengan Fama Ya'amal jadi sudah mulai berbeda jadi tidak perlu dipaksakan tapi juga jangan terlalu terlalu hilang juga gunanya sebagian apa namanya kaum muslimin ketika membaca misalkan Fama Ya'amal tanpa guna sama sekali itu pun keliru ingat disini idgom digunah tapi nakis idgom digunah tapi nakis jadi tetap kita ada gunah hanya sedikit saja jadi tidak sampai Fama Ya'amal kita masukkan paksa dengan gunah yang level satu atau level tertinggi tapi tidak juga mengabaikannya Fama Ya'amal seperti itu ya baik dan ini sudah kita bahas di idgom digunah ya ada yang kamil dan juga ada yang nakis baik itu level yang kedua kemudian yang berikutnya level yang ketiga ya yaitu nun atau mim bertasvid yang mempunyai hukum ikhfah ya yang mempunyai hukum hukum ikhfah dan yang semisal berarti kalau kita katakan ada ikhfah hakiki nah ini level ketiga kemudian yang berikutnya ada ikhfah syafawi kemudian yang semisal dengan ikhfah syafawi kemarin sudah kita bahas yaitu ikhlab karena hakikatnya kan kita mengucapkan bunyi mim dari ikhlab itu kan mengucapkan bunyi mim kemudian setelahnya ada bah maka cara pengucapannya sama persis antara ikhlab dengan ikhfah syafawi maka di level yang ketiga ini bisa kita simpulkan disitu ada ikhfah hakiki kemudian ada ikhfah syafawi kemudian juga ada ikhfah ya ini turun bobot atau kadar gunanya turun ya kadar gunanya turun dibandingkan yang pertama dan juga yang kedua apalagi yang pertama jauh sehingga kita tidak terlalu memaksakan untuk memaksimalkan guna sama dengan level yang di atas sehingga kita mengucapkan anfu dan disitu juga kemarin sudah kita bahas tentang ikhfah kita menggunakan yang tahiyah yang persiapan nah kemarin sudah kita bahas ada yang tahiyah dan juga ada yang talamus yang kita pakai adalah yang tahiyah yang lebih relevan dengan istilahnya itu ikhfah menyamarkan bunyi nun sukun kalau talamus kan dia sudah sudah hampir kita katakan menempel dan kebetulan yang yang anda dapatkan juga hampir semuanya adalah yang tahiyah persiapan nah tapi disini karena dikatakan persiapan jadi tidak terlalu fokus kepada nunnya ya tidak terlalu fokus pada nunnya sehingga kita mengucapkan anfu anta andada masih lebih tinggi yang famai masih lebih tinggi itu lebih tinggi lagi tumna inna lebih tinggi lagi jadi maksud kita membahas ini supaya bisa proporsional sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan levelnya dalam bunyikan guna kemudian level yang berikutnya level yang keempat itu ada nun atau mim yang sukun nun atau mim yang sukun yang biasa kita kenal dengan istilah idhar terdapat pada hukum idhar ataupun yang semisal ataupun yang semisal yang semisal itu maksudnya apa yang semisal dengan idhar ya diantaranya adalah nun atau mim yang sukun arid ketika wakuh nah ini diumpamakan atau disamakan dengan idhar nah idhar itu sendiri ada beberapa macam kemarin kalau gak salah pernah kita bahas juga macam-macam idhar barangkali ada yang masih ingat idhar walaupun bukan hanya nun sukun mim sukun saja gitu ya idhar tapi kalau yang disini kalau ketika kita membahas guna tentu adalah idhar pada nun dan juga idhar pada pada mim tentunya ya tapi supaya kita review lagi berkaitan dengan istilah-istilah idhar idhar itu ada apa aja sih ada idhar halfi kemudian ada idhar syafawi kemudian ada idhar mutlak ini masih masuk pembahasan dari adanya kadar guna disitu ya karena kita membahasnya masih nun kemudian juga ada idhar riwayah juga pernah kita singgung yaitu pada surah yasin dan juga surah al-qaulam yang di awal ketika disambung yasin dengan wal-quranil hakim dan nun wal-qaulami wal-mayas turun dalam riwayat hafs itu menjadi idhar sehingga jenis yang keempat ada idhar riwayah kemudian ada idhar yang dia bukan pembahasan nun sukun ataupun mim yaitu idhar komari itu istilah-istilah idhar nah yang empat yang halqi syafawi mutlak dan riwayah ini masuk dalam kategori ini yaitu level yang keempat nun sukun yang terdapat pada idhar kemudian yang berikutnya yang semisal adalah ketika nun sukun atau mim itu wakof tapi ingat bukan yang bertasjid jadi dia sukun arit dan juga tidak bertasjid kalau yang bertasjid nanti masuknya level yang pertama maksudnya level yang pertama karena ketika wakof disitu kita membacanya tetap dengan kondisi bertasjid nun dan mim ini perlu diingat juga kita bukan membahas masalah durasinya jadi kadar atau bobot guna itu dari sisi kekuatan gunanya jadi bukan durasi bukan temponya panjangnya guna jadi tidak berpengaruh artinya kita tidak membahas misalkan yang nomor satu berarti paling panjang nomor dua sudah mulai berkurang tiga bukan walaupun memang ada juga nanti ketika masuk ke yang level keempat ini tentu tidak bisa kita panjangkan tapi bukan itu yang sedang kita bahas ingat yang sedang kita bahas adalah berkaitan dengan kuatnya guna bobotnya guna jadi multiple gunanya disini adalah berkaitan dengan tadi kekuatan dari guna itu sendiri sehingga kita katakan kalau yang idhar idhar halki misalkan man aman itu sudah turun disamping memang juga dia durasinya kurang tapi ingat bukan pembahasan tentang durasi yang sekarang kita bahas bukan tentang durasinya atau panjangnya guna ingat kekuatan guna kemudian lahum fiha wahum fiha disitu masih ada guna masih ingat guna itu merupakan sifat lazima yang terdapat pada nun dan mim nun dan mim memiliki sifat lazima yaitu guna sehingga kalau dikatakan sifat lazima adalah sifat yang senantiasa melekat maka tidak akan mungkin hilang makanya kemarin kita ketika membahas idhar halki maka bukan berarti idhar itu idhar halki itu sama sekali tanpa guna tapi dikatakan disitu yaitu tanpa guna yang sempurna jadi memang sudah mulai berkurang dan kalau disini dikategorikan level yang keempat oleh Syed Muhammad Ahmad Ma'bad dalam karya beliau Mullah Khos Al-Muqid baik jadi tadi Anda ulangi lagi untuk yang level 4 masuk dalam semua kategori idhar yaitu idhar halki syafawi mutlak dan buaya kalau komari tidak masuk karena bukan nun dan mim berarti yang kelima yaitu nun dan mim yang sukun arid ketika wakoh dan tidak berdashtid sehingga kita ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin cukup segitu saja jadi jangan sampai Min panjangan ya Min cukup segitu tapi jangan juga terlalu memaksakan langsung dihentikan Min itu jadi lari ke siddah kalau yang pertama terlalu panjang gunanya kemudian kalau yang barusan terlalu memaksakan siddah yang tepat adalah Bainiyah dan juga terpenuhi level gunanya yang level keempat tadi sehingga pas Min Heim seperti itu kalau biasa saya sebutkan kalau disini kondisinya kalau apa namanya nun atau mim ketika wakof itu untuk memenuhi sifat Bainiyahnya Bainiyah itu ibaratnya rem trombol semuanya kalau kita melihat rem trombol itu kan tidak langsung sert berhenti ketika kita rem tapi dia ada masih lebih dikit kalau siddah itu ibaratnya cakram sert langsung berhenti kalau rohwa bagaimana rohwa sudah belum tidak ada rem lagi baik jadi ibarat seperti itu Heim tidak cukup An'amta cukup An'amta seperti itu jangan sampai juga An'amta atau An'amta kelebihan sedang saja Bainiyah antara siddah dan juga rohwa kemudian juga terpenuhi gunanya sifat gunanya walaupun dia level yang ke empat baik kemudian yang berikutnya masih ada lagi yang kelima yaitu non dan meme yang berharokat ternyata non dan meme yang berharokat pun masih terdapat sifat gunanya disitu ini tidak bisa dipungkiri walaupun dia level yang terakhir tapi tetap saja dia masih ada guna gunanya gunanya sudah paling rendah sangat kurang gunanya na ni nu kita ucapkan dengan tentu ada gunanya disitu guna paling mudah karena dia keluarnya dari khaisum tentu kalau kita tekan hidung kita tentu akan kesulitan dalam mengucapkannya jadi dia tetap masih ada gunanya walaupun dia level yang paling bawah level terakhir maka tepat kalau dikatakan sifat guna itu terdapat pada non dan meme walaupun dia kondisinya adalah berharokat nah ini pembagian level guna nanti kalau apa namanya kalau tadi belum sempat nulis atau ketinggalan nanti bisa dicek lagi rekamannya jadi ini versi Sheikh Muhammad Ahmad Ma'bad dalam kitab liyo Al-Mulakhos Al-Mufid yang rangkuman dari kitab Al-Mufid pembahasan rangkuman rangkuman pembahasan dari kitab Al-Mufid kemudian juga memang ada versi lain sekarang kita akan membahas yang versi yang kedua versi pertama dan ini yang biasanya paling sering anak pakai karena memang tahapannya atau tingkatannya memang sesuai secara praktek pun demikian sesuai nah kemudian yang berikutnya versi yang kedua atau pendapat yang kedua yaitu dari Sheikh Niman Terus disuai ini ikhwas semuanya bisa menyimak di channel youtube liyo yang judulnya berkaitan dengan Morot Ibulgunah jadi Sheikh Niman Terus disuai menggunakan istilah kalau tadi dibagi lima tapi kalau yang tadi versi Sheikh Muhammad Ahmad dibagi lima lima tingkatan kalau Sheikh Niman Terus disuai membaginya menjadi empat membaginya menjadi empat dan beliau memberikan istilahnya masing-masing yang pertama yaitu guna akmal guna akmal paling sempurna ini beliau sebutkan terjadi pada nun meme yang bertasid sama seperti tadi kemudian yang beda adalah beliau mengatakan idgom bigunah baik kamil maupun nakis itu masuk masih level yang tertinggi yaitu guna akmal sempurna jadi intinya adalah nun dan mim bertasid kemudian juga idgom bigunah baik kamil maupun nakis itu masuk ke level yang pertama atau boleh istilahkan dengan guna akmal ini ini versi yang pertama kemudian yang kedua ada namanya guna kamilah guna yang sempurna tapi dia sudah agak turun kalau tadi versi C M sesuai versi pertama atau yang tingkatan pertama itu kalau versi C Muhammad Ahmad Ma'bad itu level 1 dan level 2 masuk kemudian kalau yang kamilah ini kalau saya Muhammad Ma'bad itu masuknya kategori atau level yang ketiga kalau saya memasukkannya dalam level yang kedua karena boleh hanya 4 saja yaitu yang kamilah adalah terdapat pada ikhwah dan ikhlam itu masuknya adalah guna kamilah kemudian yang ketiga ada namanya guna nakisah guna ma'bad dalam yang sudah kita singgung tadi ini levelnya level yang keempat guna nakisah nanti kalau ikhwah semuanya membuat tabel biar lebih mudah kolom yang pertama itu seh memat yang satu dua jadi satu yang ketiga jadi kedua kemudian versi yang berikutnya versi yang keempat di seh memat ma'bad masuk kategori yang ketiga di seh itu guna nakisah yang terdapat pada idhar dan yang semisal yaitu nun dan mim yang tidak bertasjid dan kondisinya ketika wakaf kemudian kemudian level yang terakhir versi saya menurut sesuai adalah guna an kos guna an kos mungkin ikhwah semuanya sudah sudah sering dengar ya akmal kamilah nakisah an kos disitu yang terdapat pada nun dan mim yang bertasjid eh nun atau mim yang berharokat nun dan mim yang berharokat kalau tadi kan versi saya Muhammad Ahmad Ma'bad kalau saya Iman Rusdi suai terakhir cuma dia versi yang keempat karena dia hanya membagi menjadi empat saja kurang lebih seperti itu versi saya Iman Rusdi suai ini masih pendapat beliau yang terakhir artinya masih sekarang dipakai yaitu Murat Ipil guna dibagi menjadi empat saja kemudian yang berikutnya kita bisa melihat versi Sya Osman Murad Sulaiman dalam kitab beliau yaitu asal kabilus syafi asal kabilus syafi nah beliau hanya menyebut atau membagi multiple gunah hanya dua saja makanya hanya dua saja yaitu guna kamilah dan guna nakil soh dia mengistilahkannya itu mengistilahkan hanya dua saja kamilah dan nakil soh kalau kamilah yang mana kalau versi saya Muhammad Ahmad Ma'bad tadi adalah satu dua dan tiga yaitu min tasdid min tasdid sampai ke digunahan nakis kemudian ikhva itu masih versi yang pertama atau level yang pertama dari versi Sya Osman Murad kemudian level yang keempat versi Muhammad Ahmad Ma'bad yaitu pembahasan tentang izhar dan varianya itu kategorinya nakis soh kemudian nun dan mim yang berharokat itu tidak boleh sebutkan tidak boleh sebutkan ini landasannya karena gunah kamilah yang versi saya Usman Murad juga ya nah itu kalau level 1 2 3 Muhammad Ahmad Ma'bad tadi itu masih terhitung durasinya sama antara nun tasjid mim tasjid kemudian idgom kamil biguna idgom nakis biguna kemudian juga ikhva itu durasinya sama nah ini masih agak terpengaruh oleh durasi sehingga kita mengucapkan inna kemudian yang berikutnya sama durasinya kemudian jadi hampir sama beliau masukkan ke dalam gunah kamilah sementara kalau izhar dia sudah sangat berkurang sehingga beliau masukkan dalam gunah nakis min indi min gilin dan contoh-contoh yang yang lainnya jadi versi seh Osman Murad dalam astag sabi sahfi membagi hanya dua saja hamilah dan nakis demikian murad ibul gunah dari tiga versi tiga versi saja gak usah banyak-banyak dan yang biasanya pakai adalah yang versi yang pertama yaitu seh Muhammad Ahmad babad ketika membagi menjadi lima karena itu lebih relevan dengan praktek kalau mau menggunakan istilah si ayman sesuai pun silahkan mau yang si Osman Murad yang lebih pendek kamilan nakiso aja lah udah itu juga silahkan tapi kalau praktek tetap memang akan terasa berbeda atau terasa adanya perbedaan tapi ingat bukan pembahasan tentang durasi bukan tentang panjangnya durasinya mat itu sendiri durasi dari mat itu sendiri nah sementara kalau durasi mat itu sendiri pernah kita singgung sebetulnya bagaimana kalau tadi kan marotib kalau sekarang migdar guna marotib itu tingkatan level sekarang migdar yaitu durasi atau kadar panjangnya kalau tadi kadar kekuatan marotib itu kadar dilihat dari sisi kekuatannya sementara kalau ini migdarnya dilihat dari sisi panjangnya panjangnya sudah pernah kita singgung sebetulnya yaitu dua harokat dua harokat saya Abdul Fatal Morsafi dalam kitab beliau Yahidatul Karilata Judi Kalamil Bari diantaranya ada di halaman 180 nah itu beliau menyebutkan Amamik Darul Gunnati Harokatan kalau di kitabnya Amamik Daruha Amamik Daruha Harokatan kalau di kitab Yahidatul Karilata Judi Kalamil Bari jilid yang pertama Amamik Daruha Harokatan Kamaditobi cuma ada kata Kamaditobi misal dengan Matobi sudah pernah kita singgung kemarin bahwa maksud beliau Kamaditobi di situ adalah dari sisi istilah dua harokatnya sama seperti Matobi sementara kalau panjangnya bagaimana kalau panjangnya sudah pernah kita singgung dia lebih sedikit daripada Matobi sehingga ada yang menyebutnya menyebutnya tiga harokat digunah tiga harokat kalau tiga harokat persis mungkin enggak kalah hampir mendekati maka biasa kita sebutkan kalau gunah itu durasinya dua harokat lebih sedikit dua harokat lebih sedikit kemarin juga sudah kita singgung kalau di sini kenapa dua harokat saja kenapa enggak dibilang lebih kemarin sudah kita singgung dengan beberapa alesannya ini untuk mengulang sedikit kemarin diantaranya yang pertama bahwa kalau Matobi'i dua harokatnya karena Mat huruf Mat itu dari Al-Jawuf sementara kalau gunah itu dari Al-Khaisyum kalau huruf Mat itu dari Al-Jawuf itu tidak ada benturan sehingga langsung lepas huruf Mat Habis sehingga porsinya dua harokat sudah segitu sementara kalau Al-Khaisyum itu kan ada komponennya ada yang dibenturkan sehingga berbeda seperti itu sehingga sehingga berbeda enggak bisa persis minah ada dan juga kita berikan perumpaman kemarin ketika misalkan mistar kita jepit jadi meja kemudian kita getarkan ya pasti dia enggak akan sama persis dari getarannya dia pasti ada sisanya sisa getarannya masih ada demikian juga dengan gunah sehingga dia bisa dua harokat lebih sedikit kemudian juga pernah kita singgung juga kemarin alesannya kenapa dikatakan dua saja pada lebih karena orang Arab biasa mengucapkan sesuatu yang lebihnya sedikit digenapkan saja supaya lebih mudah ekor semuanya biasa membaca hadis Arba'in Arba'in kan 40 tapi isinya apakah 40 persis ternyata tidak 42 tapi disebutnya apa Arba'in 40 kemudian Alfiyah Alfiyah Ibnu Malik tidak pas seribu persis seribunya lebih sedikit tapi nyebutnya apa Alfiyah Alfon seribu termasuk juga dalam istilah guna ini pun sama gunanya harokatan sudah dua harokat saja sehingga mencukupi sudah maunya lebih sedikit tidak masalah yang penting pokoknya dua jadi digenapkan saja sudah pernah kita singgung baik kemudian juga alasan yang lainnya adalah guna 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 itu kalau ditanya takatan panjang kalau kita katakan siapa pemilik panjang itu pemilik asli panjang itu mud berarti kita membandingkannya dengan mud sekarang kalau kita katakan mud itu ada panjangnya berapa saja seluruh mad oke kita hitung dari yang paling sedikit yaitu mat-tabi dan yang semisal nanti kita akan bahas tentang mat-tabi dan yang semisal atau istilah dimutakir fitajud mulhaqatuh mad-tabi yang semisal dengan mat-tabi yaitu yang dua harokat semuanya ada mat-iwat ada mat-badel mat-badel kemudian juga ada mat-tam-ghin berarti dua oke yang terkecil atau yang terpendek dua kemudian yang berikutnya ada berapa lagi tiga ada enggak yang panjangnya tiga harokat ternyata enggak ada atau apa namanya hukum-hukumat yang memiliki panjang tiga tidak kita temukan kalau tadi dua harokat itu kan koser istilahnya faikul koser ada enggak ternyata tidak kita temukan jadi tidak ada hukum-hukumat apa gitu ya panjangnya tiga harokat tidak kita temukan nah yang kita temukan langsung empat yaitu diantaranya mutasil 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 biasa dipopuler dengan wajib mutasil jais mutasil tapi kalau kalau lagi belajar kekiroat kalau sedang belajar kekiroat kita nyebutnya munfasil saja munfasil tidak perlu jais mutasil nanti kita akan bahas di babmat kenapa kok dikatakan med jais kenapa dikatakan med wajib padahal hasilnya adalah munfasil mutasil sudah cukup ya med mutasil sudah mafum ya wajib mutasil kemudian kalau med munfasil ya sudah mafum med jais munfasil nah itu panjangnya berapa? empat harokat terutama versi Riyadh House kiroat 5 masim tariknya tarik asyatibi ya panjangnya adalah empat empat harokat tapi boleh lebih sedikit ya boleh lebih lebih sedikit atau dikenal dengan foikot tawasud kalau empat tadi tawasud ya kemudian kalau lebihnya boleh yaitu foikot tawasud lima nah ini disebutkan juga oleh Syed Abdul Fattu al-Marswafi dalam kitab beliau Hidratul Pari Latajudika Lamidbari ya bahwa boleh membaca dengan lima harokat ya jadi nanti bisa ikhlas semuanya lihat di bab pembahasan tentang med munfasil dan mutfasil mudfasil dan munfasil ya sudah menyebutkan disitu boleh lima harokat ya berarti empat ada lima ada ya kemudian enam enam jelas dimiliki oleh med lazim ya med lazim itu panjangnya enam harokat oke ada gak yang lain panjangnya tujuh gak mungkin ya untuk paling mentok ya walaupun nanti kita akan membahas ternyata kalau mutakodimin isbah atau tul ya waikotul ada lagi jadi tujuh kemudian juga ada yang apa namanya lebih daripada itu ya maka ketika kita misalkan katakan kalau azan itu sampai berapa harokat sih itu azan ya ini contoh aja azan kan ada yang hayal al-sala panjang banget sampai berapa harokat 20 harokat ya ya ada sih kalau yang mutakodimin tapi kalau yang sudah ditahkik lagi oleh ulama apa namanya pakarnya diantaranya oleh alimah bendul jasari pun itu mencukupkan paling maksimal hanya tul atau isbah seperti itu kalau ada yang ulama sebelumnya ada yang sampai lebih maka kita katakan kalau azan sampai segitu ya wajar saja gitu ya wajar saja sampai segitu panjang karena ya boleh-boleh saja gitu ya cuman yang paling inti sih sebetulnya kalau azan itu kan bukan baca Qur'an azan itu bukan membaca al-Qur'an yang kita diperintahkan untuk tartil artinya dengan ketentuan tajwid waratil Qur'ana tartila itu Al-Qur'an nah gitu ya Al-Qur'an maka Al-Qur'an tentu yang kita apa namanya paskan gitu ya sesuai dengan ketentuan tajwid jadi gak boleh panjangin semua kita ya misalkan karena di akhir ayat di akhir ayat maka kita panjangkan biar endingnya enak gitu ya panjang padahal sebelumnya ya padahal segitu doa jadi gak wayamna'un al-ma'un panjang enggak ya enggak seperti itu harus rahasi ya kalau 6 ya udah 6 aja jangan sampai berlebihan kalau Qur'an sudah dipatok segitu sementara kalau selain Al-Qur'an bagaimana nah ini untungnya gak ada waratil azan atartila kalau ada waratil azan atartila nah itu muazzin itu harus sesuai kata Tuhan ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allah dua harokat tapi ternyata gak ada ya sehingga apa dulu ketika anak kecil memang ada yang berpendapat itu azannya masa dua harokat kalau dibacanya sampai sepuluh harokat sampai sepuluh harokat Allah panjang banget ya gak masalah gak ada waratil azan atartila itu jadi gak ada atau waratil hadis atartila hadis dibacanya dengan tartil harus dengan apa namanya idharnya ikhkaknya idgomnya dan yang lain-lain yang sudah bagus seperti di dalam Al-Qur'an gak ada maka gak kita kenal misalkan JAA harus JAA itu 4 harokat gak JAA udah cukup gitu aja gak ada kewajiban untuk untuk tartil disitu nah kita kembali lagi sampai kesitu sampai mana tadi sampai tentang guna kembali lagi jadi kadar panjang kita kita bicaranya kadar panjang pemilik asli panjang itu adalah mad pemilik asli 2 harokat 3 yang gak ada 2 harokat atau kosor kemudian yang berikutnya apa tawasud yang 4 harokat baik tawasud yang 5 kemudian tul atau isba yang 6 ada gak 3 tidak ada sehingga kalau kita katakan dengan istilah guna itu 3 harokat pemilik asli panjang siapa mad maka kurang relevan kalau dikatakan guna 3 3 harokat tapi kita gak menyalahkan artinya kalau ada yang guna 3 harokat silahkan aja gak apa-apa karena memang hampir mendekati 3 juga tapi sayang gak ada istilah 3 harokat mau cari di kitab-kitab pintu juga gak ada yang menyebutkan guna itu 3 harokat tapi barangkali ikhwas semuanya ada yang menemukan silahkan ada ini 3 harokat salah 1 harokat silahkan gak apa-apa tapi sementara ini yang anak temukan baru harokatan tadi referensinya di kitab hidatul qor ilata judi kalamil bari karehse abdul fatah almar shafi ini kitab yang lumayan populer hidatul qor itu kitab induk dua jidit besar disini kebetulan gak ada itu syoloh lengkap syoloh cukup lengkap terkait dengan pembahasan ilmu tajwid dan pembahasannya cukup luas disitu diantaranya juga ada hukumat yang nanti kita akan bahas yang mungkin jarang kita dengar tapi ada di kitab tersebut seperti itu baik itu kurang lebih alasan kenapa durasi guna atau kadar panjangnya guna itu kita katakan dua harokat saja itu yang lebih relevan yang lebih relevan tapi kalau ada yang mengatakan tadi tiga harokat atau dua setengah harokat silahkan yang penting bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan TRTI teori referensi dan hasil telak jadi ada kesesuaian yang pernah kita bahas di awal 3i kalau sesuai 3i itu teorinya oke yang teori yang tadi kita bahas guna alasannya karena begini kenapa dia dua kemudian hasil referensinya ada kan tadi sudah nasebutkan diantaranya hidatul fari dan tadi di kalimil bari sudah jelas nyebut amamikdar harokatan dari hasil telaki juga yang Anda dapatkan memang nyebutnya dua harokat ya sudah punya pegangan sudah dari sisi teorinya ada referensi ada telaki ada tadi kalau mengistilahkan dua setengah harokat ataupun tiga harokat silahkan ya enggak masalah enggak kita salahkan yang penting bisa dipertanggungjawabkan secara teori secara referensinya dan juga secara hasil hasil telakinya memang sudah betul-betul belajar ya seperti itu biasanya kalau 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 anak pribadi saya sendiri kalau apa namanya ada yang pakai istilahnya silahkan aja ya pakai istilah apapun silahkan yang penting nanti kalau ditanya umat bisa dipertanggungjawabkan gitu aja ya jangan sampai nanti iya sih memang kalau kebanyakan ya kalau kebanyakan murid itu apa kata gurunya ya ya aja kan gitu ya udah segini ya gitu menurut aja kan gitu cuman jangan dipungkiri juga bahwa sebagian murid juga ada yang kritis gitu ya karena kebetulan ada juga yang peserta laki dari New Zealand ya dari New Zealand itu suka konsultasi kalau ditanya itu sama murid itu pasti ditanya ini referensi dari mana ini nah karena memang di sana apa namanya remaja ataupun anak-anak di sana sudah dilatih berpikir kritis rasional kalau yang berhadapan dengan seperti itu kan repot kalau kita enggak tapi kalau yang bacanya begini oh gitu ya walaupun adabnya seperti itu sih adabnya tapi istilahnya untuk supaya ada pertanggung jawaban ilmiah tentu enggak masalah kalau misalkan murid itu sedikit bertanya Ustaz atau Ustaz ini kenapa dibaca begini sementara saya menemukan referensi yang lain berbeda yang lebih tepat yang mana kalau bisa kita jawabannya jangan pokoknya begini kalau pokoknya itu jurus pokoknya itu agak repot nanti yang lahir itu kata Ustaz ini kata Ustaz ini jadinya begitu kata Ustaz ini beda lagi ini ini kasusnya agak repot memang kalau seperti itu apa namanya biasanya persilisiannya enggak akan selesai karena sama-sama enggak punya pegangan pasti tapi kalau yang punya pegangan kan walaupun memang dua pendapat ini silahkan diambil dan dua-duanya punya referensi kan enggak masalah artinya punya pegangan karena dulu ada juga kasus di salah satu pesantren di Jogja itu binaan dari Kiai Munawir turun ke muridnya cuman kodurlah anak-anak agak lupa itu sempat ada terjadi perbedaan masalah perbedaan dalam menyikapi dengan istilah ini atau dengan hukum ini padahal satu guru masih satu guru ceritanya satu guru sama-sama berguru karena biasa kita kalau mengajar dengan banyak murid satu tempat satu waktu cuman yang jadi masalah kan terkadang muridnya itu enggak sama nangkepnya muridnya enggak sama nangkepnya kalau yang jadi guru atau ngajar kalau ujian murid itu berbeda-beda ada yang nilainya 100 ada yang 90 ada yang 80 bahkan ada yang 50 60 tapi dinisbatkannya sama saya belajar guru ini sehingga kalau misalkan kejadian berbeda ketika sudah punya murid murid kita sudah punya murid lagi artinya sudah jadi guru kalau dalam kelas itu kan kadang-kadang ada yang ngantuk lagi pas pembahasan ini dia lagi ngantuk yang satu lagi lagi enggak fokus yang satu lagi misalkan kalau di pesantren lagi mikirin jemuran ini ya karena sudah mendung jadi enggak fokus kadang-kadang dengerinnya kalau kita hanya mengandalkan apa kata Ustadznya kita yakin bahwa tadi murid kita itu bisa jadi berbeda persepsinya karena fokusnya beda-beda ada yang mau fokus banget dengerin yang betul-betul 100% tapi kalau yang lain belum tentu supaya sama supaya imbang bagaimana tentu ada referensi ada panduannya ada ada modulnya yang jadi pegangan seperti itu itu kenapa dibutuhkan referensi tadi jadi ketika terjadi perbedaan berdapat yaudah kita tinggal kembalikan saja dan juga referensi tentu dari ulama yang mau tabar yang yang sudah diakui oleh dunia misalkan itu lebih bagus lagi artinya kenapa karena kita membaca Al-Quran itu sunatun mutabah betul kalau bahasa bahasa aninya mah pokoknya begitu dari sononya tapi dari sononya yang mana dulu kan kita harus seleksi dari ulama yang apa namanya kapasitas keilmunya diakui itu tentu lebih selamat para ulama tersebut sudah menuliskan banyak rumusan rusuan tajwid tinggal kita pakai dari situ sehingga kita punya pegangan ibaratnya sama seperti dalil cuman kalau untuk belajar tajwid dalilnya bukan hadis bukan Quran tapi dari sisi referensi itu tadi seperti itu jadi menyinggung sedikit terkait dengan guna dan juga durasinya panjangnya karena terkadang macam-macam istilahnya baik seperti itu nanti juga tentang mat juga ada beberapa perbedaan pendapat untuk yang lebih pas atau yang lebih relevan adalah kita kembalikan dengan tiga acuan yang pernah kita bahas di awal teorinya oke bisa dipertanggungjawabkan referensinya juga oke dan juga memang dia sudah pernah belajar atau disingkat teori referensi dan juga tak tak laki baik mudah-mudahan sudah cukup jelas berkaitan dengan hal ini dan perbedaan pendapat yang yang ada yang menyebutkan tentang durasi guna oke insya Allah mudah-mudahan sudah cukup jelas ya pembahasannya sedikit sebetulnya cuman nyata karena ada beberapa beberapa perbedaan maka kita singgung sedikit ya berkaitan dengan hal itu mudah-mudahan bisa ditangkap semuanya ya baik sudah lumayan satu jam menyampaikan walaupun bahasannya sedikit mau masuk ke bab yang berikutnya ah kamu mimsakina sepertinya tanggung ya insya Allah kita bahas lagi nanti untuk mimsakina di pertemuan berikutnya barangkali di antara ikhwas semuanya ada yang masih belum paham atau barangkali tadi pembahasan dari anak ada yang kurang barangkali makalum lompat-lompat tapi untuk menyempurnakan insya Allah karena bahasannya memang sedikit sekali ya baiknya memang sedikit kok kalau di itu berapa satu baris satu baik saja tapi Alhamdulillah tadi sudah kita bahas secara tentas berkaitan dengan guna jadi poinnya tadi adalah tarif definisi dari guna kemudian yang berikutnya adalah marat ibul guna kadar bobot dari guna atau kekuatan guna kemudian poin yang ketiganya adalah dari sisi mikdar kadar panjangnya intinya itu sebetulnya barangkali tadi ada yang kelewat silahkan kalau ada yang ingin bertanya dari usaha-usaha ada yang belum paham berkaitan dengan ini tentang nun min bertas silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan ini terkait tadi saya lebih tertarik dengan pembahasan apa namanya adhan yang pertama adalah terkait dengan pengucapan huruf misalnya ketika itu bagaimana dalam sisi apa namanya kebenarannya kalau itu memang berkaitan dengan bahasa silahkan lanjut dulu yang kedua terkait dengan misalnya disana ada kata Allah itu kan kalau kita belajar tajuk kan doa rokat tapi ketika dibaca tidak doa rokat tapi hanya pendek itu bagaimana penjelasannya di bahasanya bagaimana terlalu pendek Allah dia gak dibaca panjang tapi pendek aja ada ya anak baru dengar kalau pendek banget ada juga panjang panjang pisannya atau juga contoh misalnya asyadu Allah ilah ilah itu dibaca panjang ilah langsung anjang jadi yang pertama tadi berkaitan dengan pengucapan lafatnya barangkali lafat huruf-hurufnya atau makhruj baik kalau memang dia makhruj itu memang kalau apa namanya kalau makhruj di sini memang dia mau pembahasan dimanapun sama sih kalau makhruj itu artinya karena beberapa huruf itu ada ada kemiripan jadi kalau sampai tertukar makhruj tentu juga terkadang ada yang memberikan efek berbeda alhamdu dengan alhamdu itu tentu beda kalau di sini sudah berkaitan dengan arti itu mau gak mau memang harus disesuaikan kalau tadi yang kita singgungkan berkaitan dengan panjang nya saja panjang tapi catatannya oke mungkin ini sedikit tambahan catatannya dia sesuai dengan takarannya dan tidak terlalu terlihat merubah kalau tadi kan misalkan Allahuakbar lebih tapi gak terlalu merubah itu saja gak terlalu merubah arti itu tidak masalah atau hayalasshala panjang banget sampai 20 harokat itu itu gak masalah kalau itu tapi kalau berkaitan dengan hurufnya yang apalagi sampai tertukar tentu itu fatal yang enggak enggak bisa enggak kita benarkan ataupun yang panjang pendek tapi dia jadi apa namanya dia tidak sesuai gitu ya tidak sesuai atau juga tasdid yang juga menyebabkan dia jadi berubah contohnya ilah menjadi ilah gitu ya itu itu berkaitan dengan arti tentu apa namanya kita harus sesuaikan seperti itu atau juga kadang ada yang Allahu akbamu jadi seperti itu juga enggak sesuai satu yang berkaitan dengan hurufnya kemudian juga berkaitan dengan artinya itu harus tetap kita jaga kalau tadi yang kita singgung adalah berkaitan dengan panjangnya dan catatannya juga tidak merubah artinya seperti itu itu yang pertama kemudian berarti sudah kejawab juga yang kedua sudah ya jadi satu jawaban untuk menjawab dua pertanyaan baik terakhir itu kurang lebih ya oke Alhamdulillah ada lagi yang lain saya Ustaz Bupatia silahkan Ustaz ini Ustaz jika dikaitkan dengan apa kecepatan di lawa misalnya kita sedang membaca hadar gitu Ustaz ya baca cepat misalnya itu bagi membaca dengan cepat misalnya gitu ya kalau ada orang yang membaca Quran itu dengan cepat itu bagaimana dengan gunanya Ustaz apakah juga ikut cepat sehingga dia tidak sampai seperti yang tadi Ustaz jelaskan gitu ya Ustaz atau bagaimana Ustaz seperti itu oke ya ini berkaitan dengan ya berarti berkaitan dengan marotibutilawah ini Bu marotibutilawah atau tingkatan cepat lambatnya bacaan tingkatan bacaan tingkatan bacaan kan memang ada tiga ya Bu ada tahkik ada tadewir dan ada hadar ini yang yang apa namanya banyak dipakai ya istilahnya walaupun ada yang menistilahkan dengan tartil gitu ya ada yang menistilahkan dengan tartil tartil sebetulnya tiga hal itu ya tahkik tadwir hadar ya tartil juga sebetulnya jadi jangan sampai nanti istilahnya oh ini bacanya tartil ini gak tartil gitu ya nah cepat gitu ya baik jadi marotibutilawah yang tiga itu yang yang banyak dipakai dan ini yang lebih lebih dikuatkan lebih banyak dikuatkan oleh para ulama yaitu tahkik tadwir itu tetap dia harus terpenuhi tajwidnya bu diantaranya disebutkan dalam kitab bugiatu ibadur rahman ya bu karena saya Muhammad bin syad al-gul bahwa definisinya definisinya kalau tadi kan inggungnya tentang hadar ya kita coba urutkan ya ternyata semuanya ada ada sisi kesamaan yang pertama yang at-tahkik al-bud'u wat-tarasulu fitilawati ma'amura'ati jami'i ahkami tajwid min wairi ifrat yaitu apa namanya bacaan yang al-bud'u batik yang lambat atau rasul kemudian juga apa namanya tersusun gitu ya dengan baik fitilawah ma'amura'ati jami'i ahkami tajwid dengan menjaga hukum-hukum tajwid jadi kadarnya memang pas gitu sama kadar panjangnya sama gitu ya walaupun dia lambat bukan berarti kita panjangkan sekali gitu ya lebih ya atau gak gak serasi jadi tetap menjaga ya sesuai dengan ukurannya ya Bismillahirrahmanirrahim jadi tetap harus serasi gitu ya itu contoh aja tadi ya yang biasa kita kenal di tilawah-tilawah itu ya itu tetap harus ada catatannya ma'amura'ati jami'i ahkami tajwid harus sesuai ya dengan hukum-hukum tajwid tetap dijaga hukum-hukum tajwidnya oke itu catatannya kemudian kita lihat yang atadwir ya atadwir dia cuma menyebutkan atawasud baina tahkik wal hadir hadir itu apa tadwir kan pertengahan berarti ya yang hadir bu nah ini yang dituju tadi ya berkaitan dengan bacaan cepat idra julkira'ati wa sur'atuhah wa takfifuhah wa iqamut wa iqamatul ni'rob ma'amura'ati jami'i ahkami tajwid min wa'iri tafrit nah gitu oke hadir itu apa membaca dengan tempo cepat ya ya dengan idra terus berlanjut gitu ya karena memang agak cepat sehingga bisa berlanjut terus ya artinya dengan sekali ya baca gitu ya wa takfifah kemudian sehingga ringan gitu tapi catatannya ya Iqom Matul Irop, Iropnya tetap terjaga artinya itu dari sisi bahasa Arab Iropnya, perubahan-perubahannya tetap dijaga, dan catatan berikutnya adalah Mura'ati Jami'ah kami tajwid sama lho yaitu menjaga hukum-hukum tajwid min goyri tafrit tanpa meletak batas artinya jangan sampai terkurangi bu, tafrit itu ya tafrit kan mengabaikan jadi meremehkan kalau tadi, Ifrod kalau yang At-Tahkik Ifrod terlalu berlebihan panjang tapi jaga banget tapi terlalu berlebihan akhirnya, nah seperti itu jadi kuncinya sama yaitu Mura'ati Jami'ah kami tajwid yaitu dengan disertai penjagaan dari sisi hukum-hukum tajwidnya jadi tidak Ifrod dan juga tidak tafrit itu sebetulnya bacaan yang benar seperti itu mau yang hadar, yang cepat ataupun yang tahkik ataupun yang tadwir tapi kalau tadwir dia biasanya lebih lebih enak untuk menjaganya karena bacaannya sedang nah seperti itu Bu jadi untuk hadar tetap dia harus dibaca sesuai dengan ketentuan ya tentu kalau ditanya panjangnya sama enggak dengan yang tadwir ya tentu beda apalagi dengan yang takik tentu lebih apa namanya lebih pendek lebih pendek jadi kalau kita baca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmid-Din jadi tetap apa namanya dijaga semuanya memang lebih pendek tapi sama takarannya sehingga kita ketika menghitung matnya dengan jari kalau tadi kan kalau tahkik kan satu, dua, tiga, empat ula'ikah kalau ini enggak satu, dua, tiga, empat nah kelimanya Hamzah ula'ikah jadi dia takarannya sama cuma temponya saja yang berbeda Bu jadi kalau tempo kan terlihat dimat ya durasinya yang guna juga sama ya seperti itu tapi memang kalau yang disarankan ketika belajar ataupun ketika setoran bukan yang hadar sebetulnya yang paling cepatnya tadwir yang sedang ketika setoran jadi seperti itu kalau kita bacanya hadar itu ya kadang banyak yang kebablasan gunanya kurang kadarnya atau umatnya kurang atau enggak serasi minimalnya baik jadi seperti itu jadi catatannya sama tadwir pun sama ma'amur wa'ati jamiyah kami tajwi tetap harus dijaga termasuk masalah guna ya jadi bukan jadi tetap dijaga baik seperti itu Bu sudah cukup jelas ya jazakallah Ustaz Bu Fatiha ya Ustaz jazakallah sudah jelas ya ya tadi sebenarnya kalau untuk definisi tahkik tadwir hadar itu banyak ya tapi tadi nabil dari salah satunya saja yaitu di kitab yang jelas yang jelas disitu menyebut ma'amur wa'ati jamiyah kami tajwi oke ada lagi yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan guna kalau yang baru hadir mungkin nanti bisa bisa menyemak rekaman ya kalau mau diulang semua ya lumayan ya silahkan ada yang mau bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Bu sedikit saja mau menanyakan kalau mengucapkan di surat al-Rahman waqala kajanna nun bertajdid di tengah kalimat dengan nun bertajdid di akhir kalimat apakah tingkatan gunanya sama atau tidak ya Ustaz jadi ada waqala kajanna marijim dan jan yang diakhir kalimat baik jadi berkaitan dengan guna ya yang berada di apa namanya di tengah dan juga yang di akhir ya berarti ya nun bertajdid dan mem bertajdid ya baik ini ada pembahasannya di kitab Goyatul Murid Filmi Tajwid ada pembahasannya di kitab Goyatul Murid Goyatul Murid Filmi Tajwid karya saya Atiyah Qabil Nasor ya ketika menyebutkan ya ini langsung artinya aja ya bila nge-tasdid atau pembahasannya harus dibaca dengung ya yaitu dengan dua harokat dengan kadar yang sempurna mikder mikder yang sempurna kamilah dan keberadaannya non-tasdid dan mem-tasdid ini dibaca dengan guna dengan kadar yang sama ya itu baik di tengah kata ataupun di akhir kata itu baik di tengah kata ataupun di akhir kata itu langsung disebutkan oleh beliau dalam Goyatul Murid Filmi Tajwid yang ada disini alaman 71 ya nah beliau menyebutkannya sama bu mau di tengah mau di akhir sama mau di isi mau di fi'il ataupun di huruf ya sama ya ba'atam mahun sama ya kadarnya sama bu dua harokat lebih sedikit tadi ya sudah kita singgung tadi di di pembahasan guna itu ya ataupun yang di beberapa tempat yang penting intinya non-tasdid ataupun mintasdid dimanapun badah dia kadarnya sama ya kalau dikatakan berarti ada di tengah ya kalau di tengah kecuali yang inna itu inna juga bukan non-nya di awal itu tetap kategorinya di tengah karena gak mungkin kita memulai bacaan dengan tasdid ataupun sedupun pasti ada sebelum baik berarti kesimpulannya baik di tengah ataupun di akhir ya silahkan maksudnya tingkatan gunanya Ustadz apakah kalau yang di tengah itu masuk tingkatan yang pertama non-bertasdid marotibul guna ini maksudnya Ustadz apakah tadi sudah kita singgung di awal sudah kita singgung sebetulnya atau Ibu baru hadir ya afwan anak terakhir ya baru hadir ya pasti beda karena sudah kita singgung tadi di awal kita sudah sudah menyinggung tentang marotibul guna dari berbagai versi dan penjelasan yang ya lumayan tadi ada satu jam ya sudah nanti silahkan disimak lagi jadi sama intinya jawabannya sama tidak ada perbedaan oke ya ada lagi yang lain silahkan barangkali ada yang mau bertanya lagi kalau tidak ada nanti kita coba praktek ya Ibu Nadia sudah ada contoh untuk prakteknya silahkan coba ditampilkan sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya lagi berkaitan dengan Nun Tasdid dan Mim Tasdid atau pembahasan tentang guna silahkan buat ditampilkan ada lagi yang bertanya terkait dengan pembahasan ini sudah jelas semuanya kalau sudah jelas berarti kita coba prakteknya langsung di ini Ibu ya langsung jadi apa namanya susunan ya susunan kalimat ya jadinya contohnya cuma ini aja Ibu ya tidak ada lagi ya Ustadz karena gak sempet ngetik jadi gak langsung ngambil dari ayat Al-Quran jadinya panjang sebenarnya banyak ya mau contohnya oke gak apa-apa berarti kalau disini fokusnya ke Nun Tasdid dan Mim Tasdid saja ya baik contohnya baik ada yang mau bertanya lagi atau tidak kalau yang hukum Nun Sukunnya masih ada di atas Ustadz kalau yang mau ambil yang tingkatan guna yang lain gitu maksudnya udah lah gak apa-apa kemarin sudah kita praktekan ya udah fokus kayak ini aja lah gak apa-apa apa Ustadz tanya Ustadz ya ya silahkan Ustadz ini kan di matanya wagnamiman summa Nunan itu pakai kata summa itu apakah bermakna apa namanya beda atau urutan ya itu lebih ke urutan hurufnya saja sebenarnya lebih kalau kekadarnya tidak Nun kemudian juga Mim nah gitu karena memang pembahasannya didahulukan yang Nun ya contohnya seperti ah kamu nun Nis Hakina nanti kalau ah kamu mimis Hakina baru berikutnya gitu jadi dia lebih ke tertib saja tertib hurufnya saja gitu jadi kalau kadarnya tidak kalau kadarnya sama tidak apa namanya konsekuensi dari summa itu kadarnya berbeda tidak itu hanya tertib saja jadi urutan urutan dari hurufnya seperti itu Seth sudah jelas baik ada lagi sebelum kita coba praktek waktunya terbatas tidak ada sudah ada yang keluar lagi baik karena sudah semakin malam kita coba praktekkan saja yang belum kedengeran suaranya Ibu Subani silahkan praktek satu baris itu yang Minerjin Natiwan baik Ustaz apaan tadi terlambat ya tidak apa-apa emang tadi pas waktu mulai Anda lihat baru berapa orang baru sekitar lima orang banyak yang terlambat tidak apa-apa silahkan minal jinnati wannas ya takarnya sudah cukup setelah Bus Subani kita coba Bus chartika silahkan baris selanjutnya terlalu pas banget dua dilebihkan sedikit wa'idhan nufu suzu wijat lebih sedikit jadi jangan terlalu pas dua tadi sudah kita singgung jadi walaupun di kitabnya Amamik Daruha Harokatan di kitab Hidatul Qor Kamaditobi tapi tadi sudah kita singgung sebelumnya juga pernah kita singgung jadi tidak sama persis sama dari sisi istilahnya saja itu dua harokatan tapi secara prakteknya dia lebih sedikit selanjutnya Bu Putri silahkan Bu coba Matobi dia pas kan ya cukup ya kemudian Bu Puji selanjutnya Bu Puji Coba tadi agak putus kayak jadi panjang banget jalan lagi Ininya pengucapannya agak agak diperjelas kayak masih agak kurang ngebuka ya faktaan Summa shakokunal ardu shakok Summa shakokunal ardu shakok Satura Satya mau nyoba nambat silahkan biar dia awal lagi ya minal jin nati wan nah oke berapa Allah baik kemudian Bu Nurwani silahkan Bu kelebihan sedikit ya ujung rambut masih kelebihan terlalu kurang jangan terlalu berlebihan yaudah cukup tadi mau diulang sekali lagi Bu silahkan Bu oke cukup ya nanti lama-lama akan terbentuk ya feeling ya sebenarnya takarannya feeling aja sebetulnya ya kalau nanti berkaitan dengan matnya sendiri yang dua harokat nanti ada ya nanti kita bahas di bab mat seukurannya berapa kita pakai bantuan tangan nantinya ya tapi nanti tetap banyak kan ke feeling nanti berikutnya ya apalagi yang laki-laki yang jadi imam gitu kan gak mungkin ngitungin jari kalau lagi baca kan pasti dengan feeling ya baik yang berikutnya Nabila silahkan Nabila kemudian Bumurni kemudian kemudian Ustadz Imam sayuti pulang lagi pulang lagi pulang lagi pulang lagi pulang lagi pulang lagi kurang dikit minal jinnati wannas ya barakal kemudian yang berikutnya Bu Fatiya diberikan bawa yang berikutnya Bu Farida ya ya kemudian 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 yang berikutnya Bu Fahimah ya Kemudian yang berikutnya Bu Eka Setiawati 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 Selanjutnya Arjita ya Kemudian Bu Nadia Terakhir Sekarang Bu Ya Ustaz Tumma syaqo konal arbo syaqo Lagi Bu Putus-putus Tadi putus-putus Kedengarannya disini Ya kurang setelah Diorang lagi Sudah semua ya Insya Allah Nyoba Ya Baik Saya rasa sudah cukup ya Karena tadi pertanyaannya Sudah lumayan Banyak tadi Insya Allah kita sambung lagi Nanti di pertemuan berikutnya Di pembahasan Tentang hukum Mim Sakinah Sekarang pertemuan keberapa Bu tadi Ke sembilan ya Hari ini ya Kayaknya itu salah tulis Ustaz 10 Kayaknya Belum diganti Kayaknya Kemarin berikutnya Sembilan Sembilan lagi ya Jadi Jadi tambah lagi Ntar Baik Pembahasan 10 ya Berarti sekarang ya Berarti Pembahasan 11 Insya Allah nanti Akkamu Mim Sakinah Hukum-hukum Tentang Mim Insya Allah juga Nggak terlalu panjang Mungkin nanti Kalau Tidak satu pertemuan Atau dua pertemuan Jadi kita Memang nanti agak panjang lagi Lamsah Kina Mungkin agak panjang dikit Nah nanti yang lebih panjang lagi Adalah pembahasan tentang mat ya Mudah-mudahan nanti cukup Untuk pembahasan mat Sehingga kita tidak terlalu Berpanjang lebar Kalau memang disitu Tidak terlalu banyak Apa namanya Perbedaan Seperti itu ya Kalau mat Memang nanti agak Agak banyak ya Perbedaan Perbedaan baik istilah Ataupun definisi Nanti kita akan bahas disitu Berkaitan dengan mat Memang agak panjang Nanti porsinya Dan itu juga Sudah kita singgung ya Kemarin Berkaitan dengan Apa namanya Di awal ya Bahwa Inti dari pembahasan Di Tufatul Atfal ini Berkaitan dengan guna ya Hukum Menun sukun Menun sukun Kemudian mat Dan memang mat Mengambil porsi Panjang Atau banyak Di Tufatul Atfal ini Sehingga nanti Dari Tufatul Atfal ini Sehingga Kalau ada yang keliru Silahkan Nanti bisa disampaikan Kalau di Youtube Ya mungkin Silahkan boleh komen Ya Di Youtube Kalau Apa namanya Kalau Ini mau Japri juga silahkan Ya barangkali nanti ada yang keliru Ya itu biasa Ya Sebagian teman anak juga Bang Ada juga yang Ya Dikritik langsung Tapi aksannya memang Japri saja ya Aksannya Kalau memang Disitu Ada yang kurang pas Sehingga Lebih Lebih terjaga Seperti itu Baik Kita cukupkan Pertemuan kali ini Dengan Kavaratul Majlis Sya'anakullohumabihamdik Asyaduallaha ilah ilah Anta astaghfirukawatubu ilaih Akhir da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh